Dan kini kita akan berbincang bersama Ina Thomas, istri dari Jeremy Thomas dan juga ibu dari Matthew Thomas yang terhubung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat siang, Ibu Ina. Ya, selamat siang. Ibu, bila bisa dijelaskan kembali kronologi awal yang sampai terjadi pemukulan atau pengenaian terhadap anak ibu? Ya, anak saya kan di telepon atau di WhatsApp, saya juga masih... apa, entah di telepon atau di WhatsApp, anak saya akhirnya datang ke... Ditelepon dan di WhatsApp oleh temannya, begitu ya? Temannya, iya betul. Dan anak saya itu baru pulang dari London dan nggak pernah keluar ya, baru itu aja dia memang mau di sana ditelepon untuk mengambil baju. Dia yang dia beli lewat online. Nah, lalu sampai sana, tiba-tiba ada orang yang nyekek dia, lalu dia peci rampokan karena bawa alkohol. Lalu dia, saya selalu mengajarkan kepada anak saya, kalau kamu dirampok, kamu kasih semua barang kamu, terus kamu lari sekenceng-kencengnya. Dan itu dilakukan sama metu, handphonenya dilempar ke oklum tersebut, gitu. Nah, pada saat anak saya berlari, kok ditembak 4 kali? Itu anak saya udah takut, kan? Akhirnya, anak saya dipegang sama dia, dipukulin, dibawa ke parkiran Hotel Kristal, ditendang, dipukul, dan dimasukin mobil merah. Dipukul lagi di dalam mobil, sehingga dibawa ke basement. Dan benar disekap selama 4 jam, begitu ibu? Ya, dan pada saat itu, setelah itu dimasukin ke kamar Hotel Kristal, hotelnya disekap selama 4 jam, anak saya diborgol, dipukulin, dan ditodongin pesel, disuruh ngaku bahwa dia pakai narkoba. Tapi anak saya tidak terbukti memakai narkoba dan tidak ada barang bukti, sehingga anak saya pun enggak bertanya, kenapa saya di sini, gitu. Saya enggak salah, saya enggak tahu apa-apa. Kalau memang Anda menuduh saya pakai narkoba, silakan cek tenceng sama saya di proses, gitu. Tapi mereka malah mukulin terus, gitu loh, selama 4 jam itu. Ibu Hina, setelah kejadian selama 4 jam itu, akhirnya putra Anda menghubungi Anda, atau memang dari pihak kepolisian? Tidak. Jadi waktu anak saya pada proses ditembakin itu, kan dia diantara sama satpam rumah saya. Seharusnya dia nyuruh sopir, tapi sopir lagi pergi beli nasi goreng, akhirnya dia mengajak satpam rumah saya untuk mengambil baju itu. Tetapi dia udah turun dari motor, dia cuma berdiri bawa handphone, disamperin 2 orang itu, yang di dalamnya ada 2 orang lagi. Nah, satpam saya memutuskan untuk lari bawa motor, ngasih tahu saya. Pada saat dikasih tahu, pada saat itu juga suami saya pergi ke Hotel Kristal, ngecek semuanya, tapi udah nggak ada. Sehingga handphone anaknya udah mati, akhirnya saya laporkan penculikan. Di situ akhirnya terbongkar semuanya di lokasi, ditemukan di lokasi penyekapan. Dari pihak hotel sendiri, juga bekerjasamakah untuk menunjukkan dari CCTV? Sepertinya saya agak curiga, hotel itu kayaknya saya menghimbau supaya dicek sedetail-detailnya. Karena terkesan seperti mereka menutupi dan seperti udah ahli. Karena ada satu satpam yang mengatakan, kenapa ibu harus lapor ke Polri, apa sih yang di pusat itu, yang selipi itu. Kenapa tidak diterogong saja? Kalau diterogong akan lebih mudah proses untuk melihat CCTV. Karena kejadiannya kan di sini. Dan dia bilang katanya, harusnya di situ aja biar gampang, dia bilang. Dan pada saat proses CCTV pun polisi yang mengantar saya untuk ke tempat lokasi kejadian itu pun dipersulit. Akhirnya aparat bilang, saya ini polisi kok kamu persulit. Jadi di situ saya berkesimpulan bahwa ini ada yang gak beres. Baik. Yang terakhir Ibu Ina, bagaimana kondisi terkini dari putra Anda? Kami mengetahui bahwa menderita luka hampir sekejur tubuh dari informasi yang kami dapatkan. Sekarang kondisi medri ya masih trauma. Dia masih menceritakan sepenggal-sepenggal yang dia ingat. Lalu dia masih dalam kondisi yang tidak baik. Dan sekarang lagi di cek di MRI, di foto seluruhnya apakah ada luka dalam. Karena kepalanya bengkak kan, sama hidungnya juga membengkak. Baik. Masih ada darah kering di hidungnya kan. Itu kita lagi cek sampai detail ada apa. Dan selanjutnya Anda juga melakukan upaya hukum selanjutnya begitu ya Ibu ya? Iya, betul. Betul. Karena kalau ini tidak benar gitu. Polisi menindak seseorang dengan bau alkohol, terus saya pikir juga dia dalam mengaruh drug kali ya. Baik. Ibu Ina, terima kasih atas informasi dan waktu Anda. Iya.